Banyak dari para fans yang bertanya-tanya tentang apakah Sasuke juga memiliki mode terakhir demi membantai pemimpin Kara Iishiki Otsusugi. Ya, tentunya hal ini sangat menarik karena Sasuke termasuk Shinobi Top Global setelah Uzumaki Naruto. Apalagi teori ini diperkuat dengan Naruto memakai mode terakhir untuk bisa menahan kekuatan dasyat monster Otsusugi tersebut. Bisa dibayangkan jika Sasuke juga memiliki mode terakhir tentunya ini juga akan sangat mendegangkan. Ada potensi kalau Ayah Sarada tersebut memiliki jurus-jurus keren yang mampu menahan kekuatan Iishiki. Dan kali ini kita akan lihat cara Uchiha terakhir Uchiha Sasuke membangkitkan kekuatan mode terakhir demi melawan Iishiki. Berikut pembahasannya. 1. Tangan Kedua Yang pertama ada tangan kedua Sasuke. Ya, Sasuke mungkin memiliki kekuatan mode terakhir jika dirinya memiliki tangan kedua. Hal ini bisa saja terjadi. Itu karena mengingat kejadian dalam masa lalu yaitu Madara yang mencampurkan kekuatan Uchiha dan Senju. Sehingga dia mampu membangkitkan kekuatan Dewa. Bisa dibayangkan jika Sasuke memakai tangan kedua dari kekuatan Senju, dia bakal membangkitkan kekuatan baru yang lebih mematikan. Dan menahan kekuatan di Iishiki hingga pada patasnya mungkin bisa dilakukan. Jika menurut kalian pribadi, apakah Sasuke bakal memiliki kekuatan baru yang lebih dasyat ketika menanamkan tangan kedua Shirama Senju? Tulis komentar kalian di bawah. 2. Teknik Terkuat Rinegan Selanjutnya ada teknik terkuat Rinegan. Jurus yang satu ini kemungkinan besar terjadi. Bahkan kekuatan ini adalah yang paling diandalkan dari Uchiha terakhir itu. Bayangkan saja, dengan kekuatan Rinegan Sasuke, dia mampu membuat jurus-jurus gila seperti Jibaku Tensei dan Amenoteji Kara. Kemudian dia mampu menyatukan Cakra Biju dengan monster bertameng Susano memakai teknik mata Rinegan. Sehingga melawan Naruto saat itu menjadi sangat powerful. Namun, untuk melawan Iishiki tentu bukan hal yang mudah. Sasuke tak bisa setengah-setengah dalam menahan hingga membantai pemimpin Kara itu. Nah, banyak yang berasumsi kalau Rinegan Sasuke bakal memiliki kekuatan tersembunyi yang setara dengan kekuatan Otsusuki. Jika sampai hal ini terjadi, maka akan terjadi pertarungan yang sangat epik antara Sasuke mode terakhir mata Rinegan dengan pemimpin Kara tersebut. Tapi, ini masih menjadi misteri. Bisa jadi benar dan bisa jadi salah. 3. Jurus Rahasia Uchiha Yang terakhir ada Jurus Rahasia Uchiha Sama halnya dengan mata Rinegan Sasuke, rupanya kekuatan Uchiha sendiri juga masih sangat tersembunyi. Misalnya saja, selama ini sejarah Shinobi menyembunyikan jurus terlarang, Izanami dan Izanagi. Hingga pada akhirnya, semua mulai terungkap oleh Sasuke ketika melawan Danzo dan juga Sasuke melihat sendiri Itachi memakai teknik Izanami. Oleh karena itu, mungkin saja sejarah kekuatan Uchiha masih belum berakhir pada anime Naruto. Dan dalam anime Boruto, Sasuke mungkin akan melawan Isshiki memakai jurus andalan Uchiha yang belum pernah ditunjukkan kepada para Shinobi juga para fans. Menurut kalian pribadi, apakah nantinya Sasuke bakal memiliki kekuatan mode terakhir yang berasal dari kekuatan Uchiha untuk menahan atau membantai kekuatan dasyat Isshiki? Isi jawaban kalian di komentar. Nah, itulah pembahasan tentang cara Sasuke membantai pemimpin Kara, Isshiki Otsutsuki. Jika kalian memiliki request tentang topik anime Naruto atau Boruto yang lainnya, tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton dan see you next time di next video.